ihsg hijau tipis setelah kemarin posting bulisharami tanda wal reversal seperti yang biasa kita sudah bahas tapi yang menjadi concernnya ini sekarang dia terpentok sama garis-garis alligator yang bisa dijadikan patokan resistant terdekatnya setelah dia rebound di delicat benar ini saya marking dulu jadi resisten yaitu disekitaran ini Hai kotaku ini ya semoga besok bisa tembus lah ditutup di atas ya alligator lagi at least disedia di sekitar 66 50-an kita lanjut ke saham aja langsung ya aldo-aldu tiga hari rebound tapi kalau melihat dari intradicata kayaknya masih belum ada yang enak secara keseluruhan ya masih uptrend tinggal ya kalau buat saya pribadi kayaknya Hai masih tunggu konfirmasi perception bbni eh kita punya resistant di 7250 yang kemungkinan menjadi netline atau breakout point yang harus ditembus sebelum melakukan average up dan update terlalu trailing stopnya jadi kita bisa memakai patokan daily candle jadi kalau ada daily candle ditutup di atas 7250 kayaknya besoknya bisa untuk menjadi patokan average upnya BMI kita masih lancar 8000 semoga tercapai kalau boleh jadi cepin koreksi setelah tes tak profit 6550 film berisarami masih boleh di-hold yang beli di sekitar 800-an target kita untuk musli film ada di 1200 200 itmg kita aman 23.000 menjadi take profit terdekat kalau lewat aja juga enggak ada apa-apa link link 4500 menjadi target terdekat metko metko ya besok masih boleh dibeli kartu saya di-464 untuk target terdekat ada di sekitaran 580-an area retracement 61 dari swing-down swing ini Hai gitu miti yuk dibahas mesin Hai udah empat hari kayaknya sideways intraday chart belum ada ya boleh dipantau lah untuk si mesin MSN sorry kalau misalnya dia break high ke atas 3280 ntar kita setting katos kita di 3040-an Hai nasi poli lewat ptba Hai ptba akhirnya ada candle ditutup di atas 280 dan juga ditutup di atas fraktal 2890 jadi besok kayaknya boleh dibeli katosnya ada di 272 730 emang rada lebar mungkin bisa dikontrol size tradingnya untuk si ptba Hai SGR kemarin memang kita sempat bahas kalau kemungkinan candle ini itu dark cloud cover di area resisten 18200 hari ini kayaknya masih Hai positif Hai seperti pembahasan kemarin kalau misalnya 5800 ini tertembus target berikutnya ada di 2400 kalau misalnya sudah ada yang take profit di harga seginian ya enggak masalah juga soalnya juga udah cukup Hai kenyang cuannya Hai jadi intinya sekarang kita tinggal tunggu konfirmasi perception kayak gimana Hai untuk open posisi baru tapi kalau misalnya masih ada ada yang hold ya enggak apa-apa Hai semoga 2400 nya tercapai SMMT airb kita masih nunggu konfirmasi untuk average up-nya Telkom eh Bersenggoofing setelah Hai false break di 4360 Hai kemungkinan sih ini ini kayak Hai Divergence Hai kalau misalnya dia si MACD delinya itu dead cross ya cukup mengkhawatirkan untuk si Telkom Hai tem as break Hai Hai 1155 eh bukan 11 sorry 1555 Hai walaupun emang dia lanjut Hai Oh kita punya extension extension di sekitar 1800 1800 lewat extension berikutnya ada di 2200-an Hai tobe-tube kayaknya masih cenderung aman Hai tpia juga masih cenderung aman ya semoga 8600 saya tercapai untuk area take profit yang kedua yang yang ketiganya ada di sekitaran 1000 9000-an tren nggak bisa dibahas Oke sampai jumpa di video besok terima kasih hai 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 Terima kasih.